Hai, conference. Diketahui suatu deret aritematika, yaitu suku pertama ditambah suku ketiga, ditambah suku kelima, ditambah suku ketujuh, dan suku kesembilan, nilainya yaitu adalah 90. Yang ditanyakan yaitu adalah berapa nilai suku ke-8 ditambah suku ke-10, ditambah suku ke-12, ditambah suku ke-14, dan ditambah suku ke-16. Jika diketahui juga, yaitu suku pertamanya adalah A, dan bedanya yaitu adalah 2A. Ini bisa kita jabarkan dulu, yaitu yang pertama adalah suku ke-1, suku ke-1 berarti nilainya yaitu adalah A. Suku ke-3 yaitu nilainya adalah A ditambah sesuai dengan rumus suku ke-N sama dengan A ditambah N-1 kali B, maka suku ke-3 yaitu A ditambah 3-1 kali B, yaitu A plus 2B. Kemudian untuk suku ke-5 nilainya berarti A ditambah 5-1 kali B, atau sama dengan A ditambah 4B, suku ke-7 nilainya yaitu adalah A ditambah 7-1 kali B, atau sama dengan A ditambah 6B, dan yang terakhir yaitu adalah suku ke-9, sama dengan A ditambah 9-1 kali B, atau A ditambah 8B. Pada soal, kita tahu jika suku ke-1 ditambah suku ke-3, ditambah suku ke-5, ditambah suku ke-7, ditambah suku ke-9, nilainya yaitu adalah 4, maaf, nilainya yaitu adalah 90. Maka ini kita ganti dulu suku ke-1 sampai suku ke-9 dengan bentuk dalam bentuk A dan B-nya, berarti ini adalah A ditambah A plus 2B, ditambah A plus 4B, ditambah A plus 6B, ditambah A plus 8B, sama dengan 90. Ini kita jumlahkan, yaitu berarti penjumlahannya adalah kita jumlahkan dengan yang variabelnya sama, maka A dengan A dan B dengan B. Maka ini akan menjadi 1, ada berapa A ini? 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini adalah 5A ditambah 2B ditambah 4B, ditambah 6B, ditambah 8B, yaitu nilainya adalah 20B, sama dengan 90. Kemudian pada soal diketahui juga B-nya itu adalah 2A, maka kita bisa ganti nilai B-nya di sini yaitu adalah 2A, sama dengan 90. 5A ditambah 40A, sama dengan 90, atau 45A, sama dengan 90. Maka nilai A-nya adalah 90 bagi 45, yaitu 2, maka nilai B-nya adalah 2 kali 2, sama dengan 4. Selanjutnya, yaitu kita diminta untuk mencari nilai suku ke-8, ditambah suku ke-10, ditambah suku ke-12, ditambah suku ke-14, dan ditambah suku ke-16. Dimana ini bisa kita uraikan dulu, yaitu berarti suku ke-8 adalah A ditambah 8-1 kali B, atau A plus 7B. Kemudian suku ke-10 adalah A ditambah 10-1 kali B, atau A ditambah 9B. Kemudian suku ke-12, yaitu A ditambah 12-1 kali B, atau A ditambah 11B. Suku ke-14, yaitu A ditambah 14-1 kali B, atau A ditambah 13B. Dan yang terakhir adalah suku ke-16, yaitu A ditambah 16-1 kali B, atau A ditambah 15B. Ini kita bisa jumlahkan, yaitu U ke-8, atau suku ke-8 ditambah suku ke-10, suku ke-12, ditambah suku ke-14, dan ditambah suku ke-16. Nilainya yaitu adalah A plus 7B, ditambah A plus 9B, ditambah A plus 11B, ditambah A plus 13B, ditambah A plus 15B. Ini berarti sama seperti tadi, kita jumlahkan A dengan A, dan B dengan B, yaitu, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu ada 5A. Ditambah 7B, ditambah 9B, yaitu 16, ditambah 11, yaitu 27, ditambah 13, yaitu 40, ditambah 15, yaitu 55B. Kemudian kita ganti nilai A dan B-nya sesuai dengan apa yang telah kita cari di awal, yaitu A sama dengan 2, dan B sama dengan 4. Maka ini akan menjadi 5 dikali 2, ditambah 55 kali 4, atau sama dengan 5 kali 2, yaitu 10, ditambah 55 kali 4, yaitu adalah 220. Maka nilainya adalah 10 ditambah 220, yaitu 230. Maka penjumlahan untuk deret yang kedua nilainya adalah 230, atau sama dengan jawaban C. Sampai bertemu di soal selanjutnya ya.